Mirsa prediksi akan lonjakan pasien COVID-19 pasca libu lebaran terbukti nyata. Pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet kemayoran Jakarta Pusat terus meningkat, mencapai hampir 4.000 pasien. Untuk bisa menampung seluruh pasien, pihak pengelola Wisma Atlet terpaksa mengaktifkan Tower 4, 5, dan 6. Satu persatu bis sekolah mengangkut pasien COVID-19 tiba di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Membawa sejumlah barang bawaan, para pasien merupakan orang dewasa, bahkan anak-anak, dievakuasi ke Wisma Atlet untuk menjalani perawatan. Pasca libu lebaran, jumlah pasien COVID-19 terus mengalami peningkatan signifikan. Pihak Wisma Atlet kemayoran mencatat, pasien yang masuk ke RSDC sebanyak 3.626 orang. Dengan tambahan jumlah pasien ini, tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate RSDC Wisma Atlet mencapai 60,4 persen. Jumlah pasien terbanyak merupakan kluster keluarga yang berasal dari wilayah Jakarta Timur. Tercatat 3.626, jadi hampir 4.000 ini. Kemudian keterisian sendiri, bornya adalah 60,49 persen. Untuk bisa menampung seluruh pasien, pihak pengelola Wisma Atlet terpaksa mengaktifkan Tower 4, 5, dan 6 sebagai tempat pendaptaran pasien baru. Data Kementerian Kesehatan RI Kamis Siang, selama 24 jam pertambahan kasus positif harian sebanyak 8.892 orang. Dengan tambahan kasus ini, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai total 1,885 juta orang. Dari total 8.000 kasus lebih dalam satu hari, Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang terbanyak. Data Sabdas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta hari ini melaporkan lebih dari 2.000 kasus. Diikuti Jawa Tengah sebagai Provinsi Penyumbang Kasus Terbanyak Kedua, mencapai lebih dari 1.500 kasus. Sementara Jawa Barat, diurutan ketiga, menyumbang lebih dari 1.300 kasus. Diikuti Provinsi DKI dan Riau di atas 400 kasus per hari. Warga diimbau untuk patuh menjalankan protokol kesehatan termasuk memakai masker dan menjauhi kerumunan untuk menjegah lonjakan kasus COVID-19 terus terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, melaporkan.